Sebelum lanjut ke videonya, aku cuma mau ngingetin sama teman-teman, kalau kalian orang yang jijian dan kalian ngerasa gak perlu sama informasi ini, kalian bisa skip videonya mulai dari sekarang. Karena aku buat video ini bener-bener mau share pengalaman aku dan gak ada maksud apapun selain itu. Terima kasih, selamat menonton! Jadi, keloid adalah bekas luka yang tumbuh secara abnormal. Keloid tumbuh di luar batas kulit yang luka, sehingga tampak melebar dan seperti tonjolan pada kulit, yang akan terasa gatal bahkan nyeri, terutama jika keloid kamu mengalami gesekan dengan pakaian. Lalu, saat terpapai sinar matahari, warna keloid bisa menggelap dan sifatnya permanen. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Kalian bisa suntik keloid, krioterapi, laser, operasi pengangkatan keloid, bahkan radioterapi. Tapi, disini yang akan aku jelasin adalah cara tradisional yang bisa kalian lakuin di rumah untuk menghilangkan keloid itu. Tapi, kalian harus bener-bener bersambar ya. Siapkan bawang putih, aloe vera gel, kemudian parutan, lalu parut bawang putihnya seperti ini. Nah, teman-teman, ini adalah keloid yang terbentuk di kaki aku. Ada dua, yang ini sama yang ini. Cil. Dan dia tuh, Tuh. Dia lebih tinggi dari permukaan kulit yang lainnya. Kalau yang ini adalah dulunya sama kayak yang tadi. Cuman, abis aku kasih bawang, dia berangsur kempes gitu. Jadi, kayak hampir rata. Dan warnanya juga udah pudar, nggak segelap yang tadi. Ini tuh hampir rata. Walaupun masih ada. Ya, nggak rata sedikit, tapi ini lebih baik lah daripada yang tadi. Ini dulu keloidnya lebih besar dari yang tadi dan lebih keras. Karena udah terlalu lama mungkin. Nah, disini sebelum aku obatin, aku pakai si gel lidah buayanya dulu di sekitar keloidnya supaya si bawangnya itu nggak ke kulit-kulit yang lain. Karena dia kalau untuk kulit yang lain, kulitnya itu bisa melepuh. Jadi, ini aku apa ya aku lapisin dulu. Tapi bukan di keloidnya ya. Ini tuh di sekitar keloidnya gitu. Kalau udah, baru kita taruh bawangnya. Aku nggak pakai yang tadi. Kek tangan aja biar bisa lebih pas. Ini kita diaminin selama 15 menit. Dan ini yang satunya yang mau aku ilangin juga. biar ratanya sempurna. Nah, ini tuh bekas lukanya. Jadi, kayak emang hitam gitu. Dan disini tuh ada benjolan. Nggak tahu ini apa. Jadi, kalau sholat rasanya bener-bener sakit banget. Oke, ini rasanya udah geremet-geremet dan panas. Nggak panas banget sih. Aku masih bisa handle. Tapi, ini udah sekitar lebih dari 15 menit. 20 menitan. Aku bakal cabut. Kita lanjut lagi besok. Kita ulangin ini sampai beberapa hari sampai si keloidnya ini jadi lembek. Bener-bener lembek dan nanti tuh ada airnya gitu. Bisa pecah. Mungkin karena udah lebih sedikit kali ya jaringannya. Ini tuh nggak begitu gatel. Hampir nggak berasa. Ada rasa panas sedikit doang. Nggak berasa. Hampir nggak berasa. Ini juga kita cabut. Kita bilas pakai air. Jadi, ini udah kita bilas sama air. Jangan lupa kita keringin dulu di tap-tap aja. Pakai tisu apa pakai kapas. Terus kita kasih si jelly deboehnya tadi di atasnya biar dingin. Karena ini tuh panas rasanya. Ini tuh panas. jadi ini buat metalisir lah biar ada biar dingin-dingin. Ini zoom banget jadi pori-porinya sampai kelihatan ya. Nah, ini yang satu sama. Kita lap juga ditepuk-tepuk. Ini nggak panas sih. Tapi aku kasih dia ada buahnya biar nggak iri. Guys, ini adalah hari kedua aku kasih bawang. Jadi, dia tuh kayak lebih melendung gitu. Tapi, kalian nggak usah panik karena ini tuh emang prosesnya. Berarti bawang ini tuh bekerja gitu di keloid kalian. Dan, buat yang nanya rasanya apa, walaupun bawangnya udah kita copot, rasanya tuh kayak gatel, germet-germet gitu. Ya, kita pasang lagi. Oh iya, sebelumnya jangan lupa kasih si gel lidah buaya. Ini kebetulan aku lupa. Jadi, yaudahlah. Dan, ini adalah yang kemarin. Yang kemarin dia rata. Ini tuh sekarang jadi lebih melendung. tapi, sekali lagi nggak usah panik karena nanti kalau ini udah mengeras, terus dia bakal jadi tiba-tiba lembek dan ada airnya. Pas pecah, ini akan lebih rata dari sebelumnya. Oke, teman-teman, aku mau update ke kalian. Jadi, ini keloidnya. Kalian bisa lihat nih yang pinggir-pinggirnya ini. tuh ya. Dia tuh pada ngelupas gitu kecil-kecil. Ini kering ya. Ini pada ngelupas kecil-kecil gitu. Jadi, lanjutin aja sampai ngelupasnya banyak ya. Semangat! nah, teman-teman, ini adalah kulit Ari. Pokoknya ini kulit yang udah kering yang berhasil aku lupas dari keloid aku seperti ini. oke, aku mau ngomongong kemana-teman. Aku mau ngomong kemana-teman. Aku mau ngomong kemana-teman. update pakai light aku ini udah sekitar tiga bulan jauh lebih baik walaupun belum ilang banget ya kan udah enggak berstep apa ya udah enggak bertekstur banget enggak enggak tinggi enggak tebel kayak sebelumnya terus dia juga udah lembut jadi kita tetap rutin pakai walaupun ngelupasnya sedikit sedikit tapi nanti lama-lama pasti akan hilang jadi kalian harus sabar ya kalian bisa bandingin sama yang pertama nanti aku taruh deh videonya atau fotonya disini untuk kalian bandingin